Viral Oknum Guru SMP di Lamongan Tempeleng Siswa dituga memanggil tanpa ibu Dugaan kekerasan fisik di lembaga pendidikan terjadi di Lamongan Dan kali ini justru dilakukan seorang Oknum Guru pada seorang anak didiknya di dalam kelas Selasa 24 September 2024 Kejadian itu menjadi viral di media sosial karena pemukulan itu terekam melalui kamera ponsel Tindak kekerasan itu dilakukan seorang Oknum Guru Bahasa Inggris di sebuah SMP negeri di Kecamatan Kembang Bahu Dalam rekaman video yang viral itu terlihat Oknum Guru perempuan menampar siswanya tiga kali di depan meja guru Informasinya Oknum Guru marah karena anak didiknya itu sengaja memanggil namanya tanpa embel-embel bu atau ibu di depannya Tidak dijelaskan apakah ucapan siswa itu spontan atau sekedar cendaan yang menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah Peristiwa itu terjadi ketika siswa atau korban mengumpulkan lembar jawaban soal bahasa Inggris di meja guru Kemudian Oknum Guru berjilbab itu menampar wajah korban hingga tiga kali Aksi tersebut terekam dan beredar di media sosial Dengan cepat Dinas Pendidikan Lamongan merespon masalah itu Kepala Dindik Lamongan Munif Syari membenarkan kejadian tersebut dan pihaknya langsung bertindak mencari informasi Peristiwanya baru tadi kata Munif lewat sambungan telpon Dindik telah mendalami kasusnya dan memintai keterangan Oknum Guru dan semua pihak yang bisa dimintai keterangan Dan ia memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada Oknum Guru itu Untuk sementara sambil menghimpun keterangan Oknum Guru ditarik ke Dindik besok tegasnya Ada pun juga alasannya lanjut Munif guru tidak dimenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada siswa Apapun juga alasannya lanjut Munif guru tidak dimenarkan melakukan tindakan kekerasan kepada siswa Seharusnya guru mau menciptakan sekolah sebagai tempat yang nyaman aman untuk belajar Dan itu pun seringkali saya sampaikan dalam setiap pertemuan Saya berharap insiden ini tidak terulang lagi dan menjadi pembelajaran semua pihak Ujar Munif Terima kasih telah menonton!